Selamat malam Dari kami Universitas Melawan Forman Fakultas Kedokteran Ada dua elektif Tadi sudah dibacakan Dr. Yonor Dan yang kedua ini Yaitu Kedokteran Okupasi Industri Pertambangan Yang kemarin sudah diselenggarakan Di dalam semester ganjil ya Sebetulnya waktu itu kami belum Bukan jadwal elektif kami Tahun ini baru ada semester ini Tapi kami selenggarakan kemarin Karena kesepakatan Nah kemarin ada sembilan peserta Dari dua universitas atau fakultas Yaitu Pelanggaraya dan UGM Nah sekilas informasi atau sosialisasi Kedokteran Okupasi Pertambangan ini Itu nantinya Apa namanya itu Mahasiswa diharapkan itu bisa menjelaskan Keunikan daerah aliran sungai Atau Das Mahakam Di Kalimantan Timur yang terkenal Kemudian Delta Mahakam Dan potensi-potensinya Keunikannya dan sebagainya Kemudian kedua mahasiswa diharapkan Mampu menjelaskan proses eksplorasi Eksplorasi ekstraksi dan pengelolaan migas Dan batubara Serta turunannya Ada bermacam-macam turunannya Kemudian berikutnya Mahasiswa mampu menjelaskan Surkulens dan epidemiologi penyakit Akibat kerja di pertambangan Yaitu di migas dan batubara Nah pertambangan migas juga ini Ada yang off share dan on share Nanti itu dibahas semuanya itu Kemudian Mahasiswa bisa menjelaskan Peran tenaga medis dan kesehatan Di industri pertambangan migas dan batubara Kemudian masih mampu menjelaskan nanti Teori-teori K3 Dengan kaitannya dengan Masalah K3 di pertambangan Nah itu nanti Ada Praktik belajar lapangannya Dan itu nanti Dikembangkan atau Disesuaikan dengan situ Kemudian menjelaskan Apa namanya Ini peran tenaga medis dan Tenaga kesehatan di Industri pertambangan migas Dan batubara Nah topik-topiknya nanti itu Yaitu Ada materi Ekosistem delta mahakam Dan Das mahakam Serta potensi-potensinya Dan kependudukan di situ Kemudian Deskripsi eksplorasi Eksploitasi Pertambangan migas dan batubara Serta aspek-aspek K3 Dan lingkungannya Kemudian Pengolahan Migas Minyak dan gas Serta Batubara Dan turunannya Nanti ada Bermacam-macam industri Seperti pupuk-pupuk Dan sebagainya Disitu Nah Dosen yang terlibat nanti Di dalam Materi ini Karena lintasan Disiplin ilmu Jadi ada dari Ruta Kedokteran sendiri Kemudian ada dari Dokter spesialis Okupasi Dari rumah sakit Dan ada dari Teknik Pertambangan Nah Itu yang terlibat Nanti Di dalam Pengajaran ini Nah Kemudian nanti ada Ada praktik Belajar lapangan Yaitu kunjungan Ke Ke Sait Pertambangan Tambang Tapi karena selama Pandemi ini Kita Tidak bisa turun Ke lapangan Tapi Kemarin kita Praktiknya Secara online Saja ya Jadi dari Industri Dari pabriknya Memaparkan Menampilkan Kondisi-kondisi Lingkungan kerja Di Fabrik Atau di tambang Tersebut Nah Kita Persiapkan Ada Pertamina Hulu Hulu Artinya Explorasi Atau sumur-sumur gas Ada di On sale Atau off sale Memang itu Kita banyak Pendekatan Untuk bisa Praktik Kesitu Karena Misalnya Mau ke Laut Atau Praktik Di laut Tersendiri Ada Trainingnya Dulu Baru bisa Diizinkan Praktik Atau belajar Di laut Atau Off sale Nah Kecuali Kalau On sale Atau di Darat Biasanya Tidak terlalu Banyak Persyaratannya Kemudian Industri Pengolahan Minyak Dan gas Itu Umumnya Pertamina Atau Turunannya Atau Fabrik Pupuk Nah itu Sekedar Kemarin Materi Kita Bawakan Dan setelah Pembelajaran Dan Ujian Yang lulus Kita Memberikan Sertifikat Dan ini Contohnya Mungkin Maaf Dr. Linda Mungkin belum sampai Ke Dr. Linda Tapi kemarin Sudah ada Penyampaian Dari Dekan kami Bahwa itu Apa namanya Pemberian Sertifikat Dan Mungkin Ada Masukan Dari Dari PJ-PJ Yang lain Atau Khususnya Dr. Linda Dan Dr. Yanwar Demikian Dari saya Dr. Yanwar Terima kasih Banyak Atas perhatiannya Saya kembalikan Ke dokter